Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Lisfika Channel Di video kali ini kami akan berbagi update informasi kepada teman-teman semua Terkait dengan jadwal pencairan BST DKI ataupun BST dari Kemensos untuk tahap 7 dan 8 Jadi bagi teman-teman penerima bantuan BST Simak video ini sampai selesai Jangan di skip agar teman-teman mengetahui terkait dengan jadwal pencairan BST Periode Juli Agustus Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami Mohon bantuan untuk mensubscribe channel kami Agar kami terus menginformasikan kepada teman-teman Terkait dengan program Bansos Program Kartu Prakerja Program UMKM Dan aplikasi penghasil uang Dan bagi teman-teman yang sudah setia dengan Lisfika Channel Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan info terupdate dari kami Oke teman-teman penerima Bansos Terutama teman-teman penerima Bansos BST Apakah itu Bansos BST DKI Jakarta Ataupun Bansos yang disalurkan melalui Kementerian Sosial Nah untuk BST DKI Jakarta itu dananya bersumber dari APBD DKI Jakarta sendiri Dan untuk BST Kemensos itu dananya berasal dari pusat Yang tujuan dari BST ini intinya adalah untuk memulihkan kegiatan ekonomi Ataupun untuk membantu teman-teman yang terdampak pandemi COVID-19 ini Nah untuk pencairan BST ini juga diperpanjang oleh pemerintah pencairannya sampai dengan Desember 2021 Jadi teman-teman penerima BST Alhamdulillah bantuan ini kembali diperpanjang oleh pemerintah sampai dengan bulan Desember 2021 Nah terkait dengan pencairan BST Nah untuk BST ini apakah itu BST DKI Jakarta Ataupun BST dari Dinas BST dari Kemensos Itu yang sudah cair itu adalah untuk periode tahap 5 dan tahap 6 Atau periode Mei Juni Nah dimana untuk periode Mei Juni ini Sudah disalurkan BST-nya sebesar Rp600.000 Kepada KPM BST yang berhak untuk menerimanya Nah terkait dengan jadwal pencairan BST Untuk tahap 7 dan tahap 8 Atau periode Juli-Agustus ini Untuk pencairan BST ini Apakah itu BST DKI Ataupun BST dari Kemensos Untuk tahap 7 dan tahap 8 ini Tidak akan dicairkan di bulan Agustus ini Namun pencairan BST untuk tahap 7 dan tahap 8 ini Kemungkinan besar itu akan dicairkan di bulan September Jadi untuk teman-teman penerima KPM BST Yang berasal dari DKI Jakarta Ataupun yang berasal dari Kemensos Itu jadwal pencairan BST tahap 7 dan tahap 8 Itu tidak akan dicairkan di bulan Agustus ini Tapi pencairannya itu akan berlangsung Selama bulan September-Oktober Untuk periode 7 dan 8 Jadi bagi teman-teman penerima bantuan BST Bersabar saja Jika teman-teman di tahap 5 dan tahap 6 Sudah mendapatkan bantuan BST sebesar Rp600.000 Pasti di tahap 7 dan tahap 8 Itu teman-teman juga pasti akan mendapatkan bantuan BST lagi Sebesar Rp600.000 lagi Jadi bagi teman-teman bersabar saja menunggu sampai bulan September-Oktober Terkait dengan pencairan BST tahap 7 dan tahap 8 Jadi bagi teman-teman semua Itu saja informasi kita di video kali ini Jangan lupa teman-teman share video ini Sebanyak-banyaknya di akun grup media sosial teman-teman Agar banyak yang mengetahui terkait dengan pencairan BST tahap 7 dan tahap 8 ini Dan bagi teman-teman yang ada pertanyaan terkait dengan pencairan BST Ataupun Bansos yang lainnya Silahkan teman-teman tinggalkan pertanyaan di kolom komentar Nanti akan kami bantu untuk menjawabnya Semoga info-info yang kami sajikan di Lisfika Channel Bermanfaat untuk teman-teman Dan bisa bantu teman-teman dalam mencari informasi Bansos Kami tutup Assalamualaikum Wr. Wb Barakatuh Terima kasih telah menonton!